selamat datang di channel kami pada pembahasan sebelumnya kita telah bahas melakukan blocking url dengan menggunakan layer 7 tapi disini saya akan tambahkan melakukan blocking url dengan menggunakan layer 7 sekalian kita akan setting timernya oke langsung saja kita buka untuk winbox nya langsung kita login ke perangkat router oke setelah kita login ke perangkat router dengan menggunakan winbox kita bisa langsung klik pada bagian IP disini lalu kita klik pada bagian firewall ya oke nah setelah itu disini kita lihat saya akan menggunakan blocking dengan menggunakan layer 7 seperti ini nah silakan anda add ya seperti ini nah setelah itu anda tulis namanya apa ya setelah itu silakan di bagian ini anda tulis rumusnya rumusnya ya seperti ini ya oke ini adalah rumusnya oke saya coba saya coba zoom ya menggunakan notepad jadi rumusnya itu seperti ini ini adalah rumus untuk layer 7 jadi kalau anda ingin tambahkan tinggal ditambahkan aja tanda seperti ini ya di atas enter selesai nama websitenya nama nama web misalnya dot com atau apalah ya seterusnya gitu ya ini untuk lakukan blocking port setelah itu silakan anda simpan ya simpan namanya bebas ya apa aja setelah anda simpan anda lari ke bagian filter rule ya ke bagian filter rule seperti ini habis itu untuk chainnya kita bisa setting forward untuk protokolnya kita bisa setting TCP disini untuk destination portnya kita akan buka block di port 80 itu port HTTP ya dan 443 443 itu adalah port untuk HTTPS lalu di bagian advance nya untuk itu kita akan pilih layer 7 ya disini layer 7 sesuai dengan nama yang tadi kita pilih block web oke lalu di bagian action nya kita pilih drop ya jika kita ingin melakukan timer ya ingat ya timer jadi jam berapa aturan ini berlaku maka kita bisa klik pada bagian extra menambahkan timer disini time kita pilih aja time nah disini misalnya contoh ya berlaku misalnya time ini akan berlaku dari jam 07 07 oke sampai jam kita selanjutnya sampai jam misalnya jam 12 lewat 36 3 7 3 7 3 7 lalu saya 3 3 7 oke dan berlaku untuk tiap hari jadi aturan ini berlaku tiap hari anda bisa checklist jika tidak mau tiap hari langsung kita apply seperti ini ya oke nah ini aktif ya dan akan tidak aktif ketika dia dari jam sekian sampai jam sekian ini nanti aturannya akan menjadi disable akan tidak aktif ketika dia tidak aktif maka otomatis block nya akan terbuka seperti itu ya tau atau ini jalan atau tidaknya ini disini nanti akan bad dan packernya akan jalan ya kita coba ya buka misalnya disini alamat yang tadi di block kita coba browsing misalnya antik.com seperti itu gitu ya nah dia kalau dia tidak bisa kebuka maka di load terus ya di load terus dan kita lihat disininya dia bad nya ini dan bad nya jalan seperti itu maka ini efektif ya kita telah berhasil melakukan blocking nah nanti kita lihat ketika time nya di angka ke 37 maka otomatis aturan block nya ini akan dilepas kenapa karena kita telah melakukan setting time seperti itu ya oke kita lihat aja nanti jam kita bisa lihat nanti nah oke dia akan otomatis nanti akan disable ya setelah di menit ke 37 oke atasnya ini kita lihat ya kita lihat aja jam 12 37 oke jangan lupa dilakukan subscribe dan like untuk perkembangan channel ini ya atau mungkin anda ada komentar ya silahkan aja ditulis di channel kami agar channel ini dapat berkembang oke oke kita lihat aja dulu ya masih di 37 harusnya pas ke 38 oke kita bisa lihat oke nah disini kita lihat sudah disable maka ketika sudah disable sudah tidak berlaku lagi nah disini kita lihat oke bloknya lepas ya oke demikian tutorial singkat dari saya terima kasih jangan lupa di lakukan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati